Hai cofrens, pada soal ini Pak Dono mendapat pekerjaan untuk mengecat tugu tanpa alas Yang bentuknya merupakan gabungan tabung dan kerucut Perhatikan gambar berikut Yang A, kita ditanya tentukan luas permukaan tugu tanpa alas tersebut Yang B, jika untuk setiap 1 meter persegi dibutuhkan cat sebanyak 10 mili Maka tentukan banyaknya cat yang dibutuhkan Pak Dono Nah sekarang kita lihat Dari gambar kita tahu ada kerucut dengan S-nya garis pelukisnya itu adalah 1 meter Lalu dengan jari-jari kerucutnya itu kan sama aja dengan jari-jari tabungnya Kita tulis aja sebagai R jari-jari itu adalah 0,5 meter Kemudian tinggi tabungnya dapat kita tulis TT itu adalah 4 meter Luas permukaan tugu tanpa alasnya berarti caranya luas limut kerucut ditambah luas limut tabung Luas limut kerucut itu adalah P dikali R dikali S Lalu ditambah luas limut tabung itu adalah 2 dikali P dikali R dikali tinggi tabungnya Nah menurut prioritas operasi hitung yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung Kedua perkalian atau pembagian Ketiga penjumlahan atau pengurangan Keempat jika setara kita kerjakan dari kiri ke kanan Nah jadinya P itu kan bisa 20-27 bisa 3,14 Tapi karena jari-jarinya tidak dapat dibagi habis dengan 7 Kita gunakan saja 3,14 Dikali 0,5 Lalu dikali 1 Ditambah 2 Dikali 3,14 Dikali dengan 0,5 Dikali 4 Nah disini kita lakukan dulu perkalian tanpa memperhatikan koma Jadi kita coba 314 Kita kalikan dulu dengan 5 4 dikali 5 adalah 20 0 disini 2 disini 1 kali 5 5 ditambah 2 itu adalah 7 3 dikali 5 itu adalah 15 Jadi 1570 dikali 1 itu adalah 1570 Nah kalau kita lihat disini ada 1 angka dibelang koma Disini 2 angka dibelang koma Jadi totalnya ada 3 angka dibelang koma Jadi 1,570 nilainya sama saja dengan 1,57 Ditambah disini kita lakukan perkalian lagi tanpa memperhatikan koma dulu 2 dikali 314 sama saja dengan 314 dikali 2 4 dikali 2 adalah 8 1 dikali 2 adalah 2 3 dikali 2 adalah 6 Lalu 628 kita kalikan dengan 5 Jadinya 8 dikali 5 adalah 40 0 disini 4 disini 2 kali 5 adalah 10 ditambah 4 14 4 disini 1 disini 6 dikali 5 adalah 30 ditambah 1 Jadinya 31 3140 kita kalikan dengan 4 Nah jadinya disini 0 dikali 4 adalah 0 4 dikali 4 adalah 16 6 disini 1 disini 1 kali 4 adalah 4 ditambah 1 Jadinya 5 3 dikali 4 itu jadinya 12 Nah kemudian disini ada 12.560 Nah disini kan itu ada 2 angka dibelang koma Disini 1 angka dibelang koma Jadi totalnya 3 angka dibelang koma 12,560 nilainya sama saja dengan 12,56 Nah kemudian kita lakukan penjumlahan Jadi 1,57 ditambah 12,56 Ada penjumlahan dan pengurangan desimal secara bersusun Penempatan komanya harus sejajar seperti ini 7 ditambah 6 itu adalah 13 3 disini 1 disini 1 ditambah 5 6 Ditambah 5 11 1 disini 1 disini Komanya diturunkan 1 ditambah 1 2 2 ditambah dengan 2 itu jadinya 4 Lalu satunya diturunkan Jadi 14,13 dan satuannya meter persegi Lalu untuk yang B Berarti banyak cat yang diperlukan Pak Dono Itu adalah caranya Luas permukaan tunggu tanpa alasnya Dikali banyak catnya Jadi 14,13 meter persegi Dikalikan 10 mili per 1 meter persegi Jadinya dapat kita peroleh Karena dikali 10 10 nolnya 1 komanya digeser ke kanan Sebanyak 1 kali Jadi 141,3 mili Nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini Semangat belajar ya ko friends Terima kasih telah mengerjakan soal ini Terima kasih telah mengerjakan soal ini